mengembangkan dan menyebutkan dan menjadikan hasil karya. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja. Dan untuk penutupnya, dan terakhir penutup 25 menit. Dari modul ajar yang kami buat, referensi kami adalah referensi materi dan bahan ajar kami dari e-book Matematika Fase E ini yang disusun oleh Rasalia Widil, Guru Matematika SMA Stim Karolus Bungkelu, dan oleh Stefani Ranggarasati SPD, Guru Matematika SMA Stim Karolus Bungkelu, dan oleh Stefani Ranggarasati SPD, Guru Matematika SMA Stim Karolus Bungkelu. Baik, berikutnya ini ada asesmen awal dengan tujuan itu mengenal siswa atau memahami titik awal pembelajaran siswa, lalu menyesuaikan pembelajaran agar guru dapat merancang kembali pembelajaran yang relevan dan efektif. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas pembelajaran setiap siswa untuk mencapai tujuannya. Jadi, di asesmen awal ini kita nggak menjelesaikan suatu sistem pertamaan, tapi hanya mencari tahu seberapa jauh pengetahuan dasar siswa terhadap materi yang akan dia terima berikutnya. Nah, ini merupakan bahan ajar atau PPT materi. Sebenarnya ini masih skopas dari bahan ajar yang tadi kita lihat sumbernya buku itu. Tapi di sini sudah ada peta konsep, peta konsep itu. Jadi, sebenarnya SPL TV ini merupakan sub-materi dari sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Jadi, setelah nanti pesa didik menerima materi SPL TV, itu akan menerima sistem pertidaksamaan linier dua variable. Nah, jadi untuk opening di PPT-nya itu, kami menyinggung masalah SPL TV. Karena SPL TV ini merupakan materi penunjang untuk di SPL TV ini. Lalu di slide berikutnya, itu ada bentuk mum dari SPL TV yang harus peserta didiketahui. Lalu selanjutnya, itu ada penyelesaian SPL TV dengan substitusi dan eliminasi. Dan masih ada penyelesaian SPL TV dengan metode gabungan. Terakhir, dicantumkan tiga latihan soal dengan skala dari yang paling mudah. Ini nomor satu. Kurang kelihatan, tapi itu merupakan SPL TV. Nomor dua itu, dua dan tiga itu SPL TV. Nah, untuk review materi, di sini pesa didik akan mengerjakan puis secara online, dan dia itu individu di aplikasi BlumCat. Supaya pesa didik ini bisa belajar dengan media pembelajaran yang bervariasi. Lalu ada LKPD kelompok. LKPD kelompok ini menggunakan soal dari kehidupan sehari-hari, kalau misalnya bisa dilihat ini dari sistem berbelanja. Lalu sebenarnya ini cuma ada satu soal, kenapa ada banyak kotak. Karena ini kita meminta pesa didik untuk menyelesaikan soal dari persama. Soal dari kehidupan sehari-hari ini secara terstruktur. Agar pesa didik itu terbiasa dengan menggunakan sistematika penyelesaian sistem persamaan linear tiga variable itu dengan urutan yang tepat. Nah, berikutnya ada yang indial di penggaya. Penggayaan jika pesa didik tidak dapat mencapai standar minimal KKM dari yang kita tentukan di modul ajar, itu ada remedial dan ada juga penggayaan. Nah, ini merupakan dua soal dari empat soal yang kami sediakan jika masuk dalam asesmen sumatif misalnya tengah semester atau akhir semester. Ini dua soal yang akan mungkin bisa kita cantumkan di dalamnya. Nah, cukup sekian sepertinya dari yang bisa kita tampilkan mengenai lesson plan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilakan, saya kembalikan ke Bulid. Terima kasih, Anindia dan Wulan. Presentasinya cukup singkat dan padat. Di sini tadi ditampilkan banyak produk yang sudah kalian buat ya. LKPD, kemudian bentuk soal, dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin karena kita masih punya banyak waktu. Ini presenter pertama, it's okay, nggak apa-apa. Karena kita masih punya banyak waktu, jadi kamu bisa menampilkan kepada kami, para audiens, kira-kira, apa sih kegiatan yang sudah kalian rancang. Nah, itu kalian kan tadi ada worksheet untuk siswa. Nah, urutan kegiatannya apa saja untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah kalian jelaskan. Nah, itu mungkin kalian bisa gunakan waktu sekitar 15 menit cukup. Tahniah. Masih ada ya? 15 menit untuk menjelaskan kira-kira langkah-langkah kegiatan pembelajarannya apa. Karena kita akan membahas inovasinya di situ, oke? Itu berat nampilin yang sekedar ya pembelajarannya ya? Iya, betul sekali. Iya. Sebentar, saya stop share dua kali ya. Untuk presentasi kelompok selanjutnya atau kelompok satu ini, kalau kalian mau membuat seperti model interaktif, kalian mau melibatkan yang lain, itu juga boleh ya. Jadi, silakan dengan kreativitas masing-masing. Kalau ingin mengkombine antara model presentasi satu arah sama kegiatan interaktif, mungkin memberikan soal buat teman-teman yang lain, itu juga boleh. Silakan. Terima kasih. Untuk skenario pembelajarannya, ini kan tadi udah dijelasin ya poin apa yang akan kita lakuin. Jadi, di bagian pendahuluan ini, nanti seperti biasa guru itu mempersiapkan kelas, kayak mengecek kehadiran, terus berdoa terlebih dahulu, setelah itu akan ada motivasi dari guru, kenapa sih kita harus belajar spell TV ini, tapi ini nggak ada di PPT. Jadi, kayak cuma sekedar informasi dari gurunya, kayak bercerita. Jadi, kita nggak mendokterin siswa, kalau misalnya sejarah itu pun kayak sebuah materi, kita bisa ngajarin ke situ tuh kayak, oh, ini tuh intermezzo untuk materi. Ini yang akan kita pelajari berikutnya. Lalu ada persepsi, ini guru mengingatkan kembali materi presyarat dengan cara nanya, apakah kalian mengingat materi spell TV? Sebenarnya ini harusnya spell TV. Terus kemudian guru memberikan soal pre-test melalui live workshop. Live workshop di sini, itu masuknya ke asesmen awal. Jadi, nanti asesmen awal dikeluarkan pas yang moment ini, moment poin ke delapan ini. Nah, habis itu, kita masuk ke inti, setelah siswa menyelesaikan asesmen awal, terus kalau misalnya masih ada waktu, mungkin bisa dibahas. Nah, di inti ini fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi, yang dilihat pada LKP di kelompok tadi, ini soalnya yang ini. Terus, guru menanyakan slide tentang permasalahan sistem persamaan linear tiga variable. Nah, ini masalahnya. Soalnya itu, pada hari Minggu, Nurul, Agung, dan Satria itu pergi berwisata ke Taman Balai Kambang. Mereka itu beli oleh-oleh. Nurul beli empat keripik pare, enam bungkus inti pemadu, dan empat stik ubi dengan harga nambah Rp160.000. Nah, terus, berikut juga dengan Agung, dia beli empat bungkus inti madu, lima bungkus stik ubi dengan harga Rp110.000. Satria itu beli empat keripik pare, dua bungkus inti madu, dan satu bungkus stik ubi dengan harga Rp70.000. Nah, saat akan pulang, Puji itu nyusul untuk membeli satu bungkus keripik pare, satu bungkus inti madu, dan satu bungkus stik ubi dengan membawa uang Rp100.000. Pertanyaan itu, apakah uang si Puji itu cukup untuk bayar, dan apakah di itu bersisa juga, jika iya, berapa sisa uang si Puji? Nah, Pusat Dedik mengelamati persmasalahan yang ada dalam slide, lalu berkata bagaimana cara memudahkan permasalahan tersebut, dan menentukan penyelesaiannya. Jadi, sebelum soal ini dilempar kepada siswa, jadi kita juga memberikan contoh bagaimana cara memberikan permisalan dari suatu permasalahan. Lalu ada fase kedua, ini mengorganisasi pesat dedik untuk belajar. Guru membagi pesat dedik dalam tiap kelompok dan dipilih secara heterogen, jadi direndom dengan menggunakan aplikasi, aplikasi yang ini. Terus guru memberikan tugas kepada pesat dedik untuk mengidentifikasi cara memudahkan permasalahan konteks tua dalam SPL TV. Jadi, di momen ini LKPD kelompoknya, jadi setelah materi PPT tadi, LKPD kelompok itu disebar ke teman-teman pesat dedik, lalu mereka berusaha untuk ngerjain soal itu secara berkelompok. Nah, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok di fase ini, mungkin ada pesat dedik yang akan bertanya mengenai penyelesaiannya, apakah betul atau tidak, secara kelompok maupun secara individu, maka di fase ini guru itu berfungsi untuk memimbing mereka. Nah, di fase keempat, ini mengembangkan dan menyediakan hasil karya. Jadi, setelah pesat dedik itu menyelesaikan karyanya, baik betul atau tidak, itu akan dipaparkan sebagai bentuk komunikasi dan representasi dari mereka terhadap suatu permasalahan matematika. Nah, selain untuk mereka menampilkan, itu juga jadi ajang untuk teman-teman pesat dedik lain yang melihat, itu untuk merespon, apa yang temannya itu sampaikan, entah itu mereka berpendapat atau menyatakan bahwa benar atau tidak, itu momennya ada di fase keempat ini. Lalu yang kelima, ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di momen ini, guru akan memberikan evaluasi dari pihak guru, entah bagaimana. Dari penyampaian, penyampaian dari penyelesaian permasalahannya atau dari segi isi LKPD-nya, itu ada di momen fase kelima. Dan terakhir, ini ada penutup, kenal penutupnya 20 menit, karena ini akan jadi momen kuis individu untuk si pesat dedik yang tadi kuisnya itu bentuknya blukit itu. Nah, terus, kuisnya dilakukan secara paperless melalui handphone masing-masing pesat dedik, lalu LKPD yang tadi sudah dikerjakan, dikumpulkan, jika sudah selesai proses itu semua, maka kelas itu ditutup dengan salam. Jadi itu untuk bagian si skenario pembelajarannya. Mungkin untuk media-medianya bisa Anin yang jelasin? Ya, di bawahnya ini, kami juga menaruh beberapa media yang telah kami buat dalam tiran-lampirannya. Seperti ini ada asismen awal yang tadi dijelaskan oleh bulan sari, jadi pada asismen awal ini kita tidak menyelesaikan soal SPL TV untuk menghitung secara langsung, tapi kami cuma mengetes apakah murid-murid ini paham, sudah pernah mengetahui tentang materi si SPL TV ini. Jadi, nanti murid-murid ini mengerjakan, sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, kami mengasih asismen awal ini kepada peserta didik. Ini contohnya. ada dua halaman. Yang halaman kedua ini lebih ke soal cerita, jadi nanti peserta didik membaca dulu soalnya, lalu ada tiga persamaan kan di sini ya, ada tiga ada tiga persamaan didik ini mencoba memisalkan kalian misalkan bersama satu kan alami membeli ayam, dua pangsit, dan satu es. Satu es teh seharga Rp18.000. Jadi, mungkin nanti peserta didik memang misalkan mie ayam itu misalkan sebagai A atau pangsit sebagai B dan seharga sebagai C. Seperti itu. Oh, selanjutnya ini ada apa, bahan hajarnya, ada PPT untuk guru ini menjelaskan materi SPL TV kepada peserta didik. di awal ada peta konsep dulu, menjelaskan hubungan karena di awal ini adalah masuk ke dalam materi SP sistem persamaan linear, jadi akan digelaskan melalui peta konsep. Selanjutnya ada metode penyelesaian SPL TV dulu sebelum masuk ke dalam SPL TV-nya. Jadi, ini adalah PPT yang akan guru sajikan untuk untuk menjelaskan materi mengenai SPL TV. Ada contoh-contoh penyelesaian dari penyelesaian substitusi, eliminasi, dan juga ada penyelesaian gabungan dari eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir ada latihan soal untuk peserta didik coba kerjakan nanti. selanjutnya ada juga LKPD seperti tadi yang dijelaskan oleh Ulan Sari pada untuk apa ini sebentar. Pada skenario pembelajaran, jadi ini contoh LKPD kelompoknya, jadi nanti murid-murid persediaan didik akan mengejarkan LKPD ini secara berkelompok. Hanya satu soal, seperti yang Ulan Sari bilang, tapi agak banyak karena peserta didik pengerjakannya ini secara bertahap. Sampai langkah ke-8. Setelah mengerjakan LKPD-nya, mengisi langkah-langkahnya, peserta didik juga akan mengisi kesimpulan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran hari ini. ini adalah contoh soal remedial dan pengayaan. Selanjutnya ada juga soal asesmen di sini. dia seperti itu Ibu dan teman-teman. Baik, ada lagi Anindia dan Wulan yang mau disampaikan sebelum kita buka pertanyaan buat teman-teman yang lain. Sebenarnya cukup Ibu, karena baterainya sudah cukup. Oke, baik. Dari kelompok satu, Anindia dan Wulan telah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ada beberapa poin catatan yang akan Ibu bahas, tapi Ibu memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Silahkan. Boleh raise hand dulu. Nanti saya bukan panggil namanya. yuk, silahkan bertanya, karena kalau tidak ada yang bertanya, Ibu nggak akan memberikan komentar. Salah satu syarat Ibu akan memberikan komentar adalah kalian ada yang mau bertanya. saya izin bertanya. Boleh tolong lihat yang soal pengayaan. saya pengen saja, kalau untuk soal pengayaan itu emang satu soal atau sebetulnya banyak soal ya? Cuman kelompok satu cuma masukin satu, kayak gitu. Ya, maaf, kita ini dikit dulu ya, biar Bintang dulu. Baik, Bintang, silahkan. Baik, terima kasih dari kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini saya ingin bertanya itu yang dari rencana pembelajaran kayak rencana pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran itu kayak bentuknya lengkap seperti itu, kayak bentuknya rapi atau mungkin ada nama-nama guru plus gelarnya ada nama sekolahnya. apakah itu dari data-data yang kamu ambil buat dimasukin ke sini kalian ke sekolah atau ngambil sumber lain. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Kamu ke sekolah melakukan observasi atau mungkin kamu ambil sumber lain sampai kalian ketemu nama apa nama lengkap guru itu dari LKTD atau rencana pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bintang. Dua pertanyaan sudah disampaikan. Silahkan, Ibu kasih kesempatan satu lagi. Satu lagi bagi yang ingin bertanya. Terima kasih. Ayo, waktunya terus berjalan. Silahkan, siapa mau bertanya satu lagi? Ibu, izin bertanya, Ibu. Oke, Kariha, silahkan. Izin bertanya buat kelompok Ulan sama Anin. Untuk modul ajar yang kalian buat itu cukup untuk sekali pertemuan atau satu bab SPL TV? Makasih. Oke, tolong dicatat ya kelompok satu. Oh, masih ada satu pertanyaan dari Siti Nur Aisyah. Silahkan. Oke, mungkin sebelumnya maaf ya, Ibu. Karena off-camp, karena lagi di charger dan tempatnya susah gitu untuk on-camp. Pertanyaannya, mungkin ini kan sebuah kayak rancangan gitu ya dalam pembelajaran. Nah, dari kelompok kira-kira udah ada belum sih kayak kepikiran tantangan apa gitu ya yang bakalan dihadapin saat pelaksanaan rancangan ini gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada udah ada solusinya atau belum gitu aja sih, Ibu. Oke, terima kasih. Berarti ada empat pertanyaan ya kelompok satu sudah dicatat ya. Oke, silahkan. Mau bergantian jawabnya atau gimana, Ibu? Persilakan. Saya izin jawab yang pertanyaan tadi yang soal apakah soal pengayaannya hanya satu. Sebenarnya untuk kami niatnya itu hanya sebagai contoh karena soal pengayaan itu kan lebih ke nanti soal itu biar apa ya namanya kayak bikin si siswa ini itu masih paham tidak soal materi tersebut tapi tersebut jadi nanti menyesuaikan sama pemahaman si siswa nanti apakah siswanya perlu kalau misalkan cuma satu soal mungkin akan kami kasih satu soal cuman kalau misalkan lebih dari dua mungkin akan kami kasih lebih dari dua tapi untuk yang kami kami tunjukkan tadi itu hanya contoh dari soal pengayaan yang kami buat saja untuk jumlahnya tergantung dari siswa ini nanti Baik, terima kasih kelompok satu saya izin jawab yang punya bintang jadi tadi masalah sumber ya nyari langsung nyari referensi di internet atau kita ke sekolah langsung jadi kebetulan bintang aku itu ngajar class anak dari SMA ini dan dia itu mengirimin aku bukunya jadi kalau untuk sumber materi belajarnya itu diambil dari anak aku ini nah kalau misalnya dari rancangan pembelajaran dan isinya itu kita nyari di berbagai sumber dari internet juga jadi kan pasti udah ada nih yang nyusun apa namanya rancangan pembelajaran versi kurikulum merdeka dan juga kita punya website pendikbud juga yang bisa jadi referensi nah kalau untuk nama burunya itu biasanya ada di bagian penyusun bintang jadi makanya aku bisa nyuntung nama burunya sebagai penyusun si buku ini gitu gimana bintang sudah cukup jelas terima kasih ya terima kasih bintang selanjutnya izin jawab pertanyaan dari AIS untuk mengenai tantangan sejujurnya kami pasti udah eksploitasi kalau perencanaan itu kan hanya rencana kami kalau misalkan nanti untuk pelaksanaannya pasti ada tantangannya sendiri tapi untuk solusinya kami belum memikirkan solusi tantangan apa dan solusinya itu apa kami belum menentukan seperti AIS oke terima kasih Anin aku izin jawab pertanyaan punya Farika yang dia itu masalah SPL TV ini satu pertemuan itu cukup atau enggak sebenarnya kalau misalnya kita naruh posisi kita sebagai murid untuk cakupan SPL TV satu pertemuan itu kan tidak ini ya apa namanya kayaknya dirasainya masih berat dan kurang untuk latihan soal yang bervariatif juga tapi dari kebanyakan sumber yang kita lihat SPL TV ini ditaruhnya satu pertemuan memang tapi mungkin latihan soalnya berkala bisa jadi kayak gitu itu modul ajarnya itu dibentuk untuk yang di modul ajarnya yang tadi kalian lihat itu tuh satu pertemuan aja karena emang SPL TV ini tadi dirancangnya buat satu kali pertemuan gitu gimana Farika? udah cukup lho makasih yuk makasih kembali Farika oke baik menarik ya diskusinya coba ibu mau lihat reaksi kalian dari raise hand karena ini pertanyaan terakhir tadi apakah kegiatan ini cukup satu pertemuan menurut presenter cukup ya satu kali pertemuan SPL TV tapi kalau misalnya mengusisikan kita sebagai murid aku merasa gak cukup karena kalau guru merancang kegiatan pelajaran harus melihat perspektif dari muridnya jadi ini kan kegiatan ini kalian rancang berarti untuk satu kali pertemuan kita lihat dulu respon dari teman-teman yang menurut kalian ini cukup boleh angkat tangan materi SPL TV ini disampaikan dalam satu kali pertemuan dua jam pelajaran 90 menit betul nah silahkan yang menurut kalian cukup boleh angkat tangan yaudah ya gak cukup deh yang satu pertemuan gak cukup boleh raise hand ternyata responnya lebih banyak menganggap ini kurang kurang waktunya ya bener gak ya jadi betul jadi memang SPL TV ini materi yang kelanjutan dari mereka di SMP belajar SPL TV betul jadi satu pertemuan juga menurut ibu memang kurang apalagi kalian menggunakan tadi apa project based apa problem based problem based problem based dimana masalahnya tadi soal cerita diberikan di modul ya di modul kemudian kamu memberikan beberapa ada representasi tabel dan seterusnya mungkin itu tujuannya untuk membantu ya siswa untuk bisa memodelkan baik ada beberapa yang mau ibu komentari mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya masukkan juga buat yang lain karena di kelompok ini tadi menampilkan beberapa aspek penting pertama yang cukup ibu apa namanya apresiasi adalah kalian memasukkan komponen assessment awal ya disini kalian menambahkan assessment awal ibu gak inget ibu pernah menjelaskan apa enggak di perkuliahan assessment awal tapi dengan kalian menambahkan assessment awal ini adalah suatu poin yang bagus karena memang kita guru perlu tahu kemampuan awal peserta didik sebelum kita ngajarin materi baru benar gak apalagi kamu mau ngasih metodenya problem based dimana untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan pemahaman awal yang cukup untuk bisa menyelesaikan problem based tetapi ada tetapinya kamu udah searching belum bagaimana sih cara menyusun assessment awal atau indikator soalnya itu harus seperti apa saat menyusun assessment awal atau sekedar nanya masalah apa konsep-konsep dasar yang ditanyakan atau gimana kalau itu kebetulan kalau itu kebetulan kita emang gak searching banyak karena itu assessment awal itu munculnya idenya di akhir-akhir gitu jadi kita emang gak banyak searching indikator harus seperti apa tapi kita tuh ngeliat dari contoh-contoh assessment awal di materi ini jadi kita kayak mood gitu oke kalau kalian bayangkan ini kalian akan implementasikan makanya diberikannya kapan soalnya di hari yang sama kah sepertinya di hari yang sama bu di hari yang sama kamu kasih soal itu biasanya udah habis satu jam pelajaran kalau kalian kasih di hari yang sama maka kalian gak sempat untuk mengoreksi kalian gak sempat untuk melihat ya seberapa paham peserta didik akan materi prasyarat jadi ibu beritahu untuk semuanya nanti kalau kalian mau menambahkan aspek assessment awal ini bagus tapi perlu diperhatikan misalkan kemarin ibu gak jelasin assessment awal tapi sekarang dengan teknologi kamu bisa searching ya apa aja sih yang harus ada di assessment awal itu kalau kamu searching kamu akan temukan maka assessment awal itu ada beberapa komponen kamu berikan soal yang merupakan materi yang pernah dipelajari sebelumnya itu bobotnya lebih besar di atas 70% soal yang menyangkut materi sebelumnya karena kita mau mencari tahu materi prasyarat mereka masih inget gak mereka masih bisa aplikasikan gak gitu loh sementara materi yang mau kita ajarin SPLTV kita hanya kasih sedikit soal aja untuk ngetes kira-kira mereka udah ada yang tahu belum gitu kan ya kalau mereka mengekspan pengetahuannya dari SPLTV ke SPLTV kira-kira mereka bisa make sense gak nih masalah SPLTV dari pengetahuan mereka tentang SPLTV jadi dalam menyusun soal assessment awal pastikan komponennya lebih banyak di materi prasyarat bukan materi yang akan dipelajari nah itu diberikan sebelum kalau bisa jangan di hari yang sama karena kalian butuh waktu untuk mengidentifikasi berapa siswa berapa orang peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dengan misalkan eliminasi substitusi gitu kan ya itu kan kamu harus lihat ya kesulitannya apa jadi kalau misalkan tadi sebentar ya sambil refer ke catatan ibu nah tadi sempat pada satu presentasi dinyatakan kalau ada waktu bisa dibahas tadi entah hulan entah anin yang ngomong tapi assessment awalnya kalau ada waktu kita bisa bahas padahal sebetulnya kalian harus apa namanya memastikan bahwa peserta didik mampu menguasai materi prasyarat sebelum naik ke materi yang selanjutnya kalau ini kan jelas ya prasyaratnya apa aja sih prasyaratnya untuk SPLTV untuk prasyaratnya dia bisa paham di materi SPLTV pertama karena itu kan dua variable sebelum ketiga variable terus ada metode eliminasi substitusinya juga sama apa ya pembentukan soal bentuk aljabarnya betul jadi mereka mampu menerapkan atau menggunakan metode eliminasi substitusi gitu kan ya metode gabungan atau bahkan grafik juga pengen kamu lihat kemampuan mereka pada SPL dua variable itu ya kenapa karena di SPL tiga variable kalau misalkan kamu lebih detil lagi kalau bisa soal yang diberikan pertama kali saat kamu ngasih soal mungkin kamu bisa kasih satu soal di assessment awal itu SPL TV ada tiga persamaan tetapi yang persamaan terakhir itu hanya mengandung satu variable sehingga bisa gak mereka menerapkan teknik substitusi tuh substitusi sehingga mereka mereduksi persamaannya jadi dua persamaan dan menyelesaikan dengan pengetahuan yang mereka udah miliki kan gitu ya tekniknya kan jadi bertahap kita bantu mereka nah dari situ kita lihat nah itu tentang assessment awal kemudian untuk tujuan pembelajaran boleh ditampilkan gak tujuan pembelajaran boleh bener ya 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 belum ya belum muncul ya nah sambil nunggu tujuan pembelajaran tadi juga kalian menampilkan orang enaknya lihat slide ya nah kalian lihat tujuan pembelajaran semuanya sama-sama jadi nanti ini masih bisa diperbaiki ya untuk submission final ya kelompok satu kelompok yang lainnya juga kalau ibu kasih masukkan bisa nanti jadi perbaikan tujuan ini kan ada empat ya ada empat apakah ini urutannya sudah sesuai dengan alur yang kalian rencanakan satu dulu dua dulu gitu sudah kan menentukan tujuan dan alur ya belum soalnya belum soalnya nomor pertamanya aja udah memodalkan masalah sehari-hari tapi nomor tiga itu menentukan metode yang tepat untuk SPL jadi masih oke jadi di empat tujuan pembelajaran ini sebetulnya masih kita masih bisa kita breakdown lagi nih kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya kira-kira tujuan pembelajarannya masih bisa diperinci lagi atau kelompok satu mungkin apa yang bisa di lebih diperinci misalkan nomor dua nomor dua itu kan ada tiga metode ya bener gak itu bisa jadi tiga tujuan pembelajaran betul karena kan nanti satu tujuan pembelajaran paling gak kamu harus mikir asesmennya bentuknya apa nih gitu kan contoh tp nomor dua aja itu bisa di breakdown jadi tiga peserta didik dapat menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan SPL TV yang kedua metode substitusi saja yang ketiga metode gabungan gitu ya nah kemudian memodelkan masalah sehari-hari tp yang pertama dalam bentuk SPL TV ini memodelkan berarti sudah menyelesaikan atau baru menyatakan persamaannya saja baru menyatakan karena memodelkan oke mungkin memodelkan masalah sehari-hari dalam bentuk mungkin bisa lebih diperjelas peserta didik dapat apa kira-kira kalimat yang lebih eksplisit peserta didik dapat ayo siapa saja boleh komentar yang punya ide silahkan bintang peserta didik dapat apa mungkin menurut jadi menurut saya yang nomor 4 ini masih yang nomor 4 saja sih masih kurang apa dirinci maksudnya peserta didik itu dapat menerapkan pemahaman SPL TV nya kan untuk masalah kehidupan sehari-hari kan lebih luas seperti itu apa saja masalah kehidupan sehari-hari apakah dalam pembelian barang apakah bisa dengan pembuktian atau uji grafik bisa dalam teknologi komputer atau mungkin atau mungkin atau mungkin atau mungkin yang lainnya jadi memacahkan masalah kehidupan sehari-hari ini terlalu luas oke baik bintang menyoroti tujuan pembelajaran nomor 4 menerapkan pemahaman SPL TV nah yang nomor 1 coba ada yang mau komentar TV nomor 1 coba ibu tadi ngeliat di kamera kayaknya Uswatun ibu panggil aja deh ada yang mau Uswatun Hasanah mungkin mau menyampaikan sesuatu kira-kira apa yang lebih eksplisit ya gitu atau mungkin bisa kayak peserta didik dapat merepresentasikan kembali ke dalam bentuk matematis ya merepresentasikan ke dalam bentuk matematis mungkin ekspresi matematik ya ya ekspresi matematik karena kalau kita bicara ekspresi matematik kan berarti kebayangnya simbol ya bentuk persamaan ya peserta didik dapat merepresentasikan masalah sehari-hari ke dalam bentuk ekspresi matematis jadi ini kaitannya nanti ada kata representasi inget gak elemen proses kan ada representasi matematis betul nah itu tergambar dari tujuannya karena kamu menyampaikan apa namanya kata kerja representasi nah ini dari tujuan pembelajaran sekarang kita nanti kalian yang lain diperhatikan juga ya nah ada lagi yang mau Ibu Syoroti coba lihat ke petak konsep petak konsep nah yang lain semua perhatikan Ibu sepertinya petak konsepnya ini kalian mengambil yang ada di buku ya ya kan benar gak atau kalian buat sendiri iya ibu ambil dari buku apa yang ada di buku kamu ambil ya gambarnya sama ya iya oke kita lihat dulu gambar petak konsepnya oke ada yang mau komentar gak gambar petak konsepnya dulu ada yang mau komentar ini ada SPL TV di tengah ada SPTLDV ada masukkan asal yang berkaitan dengan itu lalu pemodelan penyelesaian lalu metode-metode yang bisa dipakai silahkan ada yang mau komentar jadi kalau menurut pemahaman Ibu yang tergambar ini kalau di buku di buku yang di siapkan pemerintah di website kan ada ya nah kalau kamu lihat itu di awal setiap bab pasti ada petak konsep coba coba kalian coba kalian cermati deh siap deh ya nah tapi kalian lihat petak konsep yang digambarkan di awal setiap bab itu menggambarkan struktur isi buku atau menggambarkan ya petak konsep kalau karena menurut ibu petak konsep itu harus kelihatan mana materi prasyarat yang dipelajari lebih dulu apa saja materi prasyarat kemudian apa materi yang selanjutnya lalu bagaimana metode-metode itu saling berkaitan lalu dimana letaknya SPTLDV diantara SPLDV dan SPLTV lalu dimana letaknya memodelkan masalah sehari-hari jadi itu ada apa namanya petak konsep itu ada keterkaitan mana materi prasyarat mana materi yang saling berkaitan satu sama lain harus terlihat di petak konsep tapi kalau yang tergambar di sini ini lebih kepada struktur isi bug dan sub-bug benar gak bisa beda ini ya nah jadi kalau kamu ngebayangin petak konsep jangan membayangkan struktur dari isi bug dan sub-bug judul headings and sub-headings bukan ya tapi bagaimana materi satu dan lainnya saling berkaitan oke jadi nanti untuk kelompok selanjutnya nah kelompok ini juga bisa diperbaiki nanti petak konsepnya ya kemudian ini berkaitan sama tugas PMSMA yang paling utama kalau kalian masih ingat apa yang ibu sampaikan di awal apa sih tujuannya mata kuliah ini adalah kamu bisa men bukan menciptakan juga ya oh iya waktu kelompok satu habis terima kasih tahniah kamu bisa memberikan alternatif solusi yang berupa inovasi pembelajaran nah berarti inovasinya apa disini jawab dengan singkat mungkin anindya atau ulang di bagian di bagian mana yang menunjukkan adanya suatu inovasi bulan atau anindya silahkan boleh dijawab dengan singkat izin jadi kalau misalnya dari kita inovasinya lebih ke media pembelajaran dipakai jadi kita media apa media yang ada di media apa saja pertama kan kalau PPT sama itu udah biasa ya saya pake yang ini pake apa namanya website quiz website quiz untuk apa tujuannya untuk latihan individu jadi review materi setelah selesai dari LKPD perkelompok itu oke jadi website ini kamu gunakan untuk latihan oke tapi masalah yang kamu utarakan di awal apa tadi apakah website ini bisa menyelesaikan masalah yang kamu utarakan di awal di slide awal tadi sepertinya belum nah itu maksud dari mata kuliah ini ini adalah kamu bisa melihat nih kalau kamu mengidentifikasi ada kesulitan sulitnya adalah mereka memodelkan ekspresi sulitnya adalah mereka mengidentifikasi variable lalu apa inovasi yang kamu tawarkan supaya kesulitan ini bisa berkurang nah kalau misalkan kamu menawarkan menggunakan media untuk latihan soal maka berarti itu belum menjawab kalau kamu sendiri belum yakin ya nah inovasinya harus berkaitan sama kesulitan yang kamu identifikasi di awal ini mudah-mudahan semuanya jelas ya oke baik mungkin itu aja sih komentar dari ibu terima kasih banyak kelompok satu Wulan dan Anindia banyak yang bisa kita pelajari tadi yang menjadi poin-poin penting ya ibu persilakan untuk kelompok dua Aska Nadia Al-Azami dan Andi Amelia Tenriwaru ada Aska dan Andi oke silahkan diperkenalkan selamat pagi ibu ada gak suaranya oke selamat pagi ibu Aska suaranya suaranya kurang keras ya yang lain jelas gak suara Aska ibu kurang bisa dengar dengan jelas sudah terdengar juga saya oh kamu terdengar coba boleh diulang coba ulang dari device Andi kedengaran gak sekarang terdengar tadi agak putus-putus saya pake device dengan Andi ya bu oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ibu ikut dan juga teman-teman semua terima kasih Terima kasih. 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 di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. komentar. Terima kasih. 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 terima kasih.